Terima kasih telah menonton Ini adalah hal yang paling penting baginya Wang Donger tidak mengganggunya Dan berkultivasi sendiri di satu sisi Huo Yu Hao menghabiskan satu hari penuh Untuk menuliskan metode menciptakan roh Dan menambahkan untuk diverifikasi pada akhirnya Belum ada cukup eksperimen atau percobaan pada spirit Dan itu tidak bisa didorong keluar sebagai norma Terlalu banyak yang harus dilakukan Memperbaiki, menyempurnakan Dan membuat proses pembuatan simen Mungkin bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan Dalam satu atau dua tahun Tidak peduli seberapa kaya Akademi Shrek Dan berapa banyak sumber daya yang mereka miliki Masih ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan Komponen yang paling sulit untuk diselesaikan Adalah mencari binatang buas di tahun-tahun menurun Untuk negosiasi dan diskusi Sudah sulit untuk menemukan binatang jiwa tua Dan bahkan lebih sulit untuk menemukan yang cerdas Akademi Shrek harus menemukan makhluk tua jiwa dengan kecerdasan Dan mereka yang memiliki mentalitas yang condong ke arah rasa takut akan kematian Karena hanya dengan begitu mereka akan memilih jalan roh Bagian yang paling menyusahkan tentang membuat pakta roh adalah Bahwa makhluk jiwa ini harus menjadi sukarelawan Dan mereka harus sepenuhnya setuju Pakta roh akan melampaui cincin jiwa Dan penerimaan binatang buas mungkin adalah bagian terpenting dari proses itu Huo Yuhao mencatat semuanya Lalu mencari Yan Saozeh dan menunjukkannya kepadanya sebelum hal lain Dia menggambarkan segala sesuatu secara terperinci Dan memeriksanya beberapa kali sebelum dia mengatur ulang naskahnya Dan menyerahkannya kepada Penatua Suan Penatua Suan segera menyegel draft terakhir ke Perpustakaan Pavilion Dewa Laut Menurut Penatua Suan, Perpustakaan Pavilion Dewa Laut diperkaya dengan baik Dan Akademi Srek mungkin tidak akan ada lagi jika tempat ini dibobol Sudah larut malam saat semuanya beres Bahkan dengan vitalitas dan daya tahan Huo Yuhao Dia masih bisa merasakan kelelahan dan kelelahan yang intens Tinggal di dalam Pavilion Dewa Laut itu nyaman Setelah dia menyelesaikan pekerjaan dengan Penatua Suan Dia kembali ke kamarnya langsung Wang Donger belum tidur Tetapi dia juga tidak berkultifasi Sebaliknya, dia diam-diam menunggunya di meja Ada empat hidangan indah yang diletakkan di sana Bersama semangkuk bubur Kamu kembali Biarkan aku memanaskannya Wang Donger segera berdiri dan mulai menuangkan makanan ke dalam kotak Huo Yuhao melangkah maju dengan cepat dan berkata Tidak perlu, saya suka makan makanan dingin Maaf, Donjer, ini salahku karena terlambat Kamu pasti sudah menunggu dengan cemas untuk waktu yang lama Anda harus pergi dulu dan istirahat dulu Jika sesuatu seperti ini terjadi lagi Anda tidak perlu menunggu saya Petik 2 Wang Donger mendongak dan menatap Huo Yuhao dengan tatapan sedikit bingung Dia bisa tahu bahwa dia sedikit kelelahan Tetapi matanya masih dipenuhi kehangatan Dan tatapannya begitu tenang dan lembut Dia berkata dalam hati Pria ini milikku Mengapa saya suka menunggunya Dan mengapa saya menikmati perasaan menunggunya kembali begitu banyak? Huo Yuhao menatap mata biru Wang Donger Dan menariknya kembali ke kursinya Apa yang salah? Apa yang Anda pikirkan? Apakah Anda masih memikirkan Wang Kiwer itu? Dia mengisi semangkuk bubur untuk Wang Donger saat dia berbicara Wang Donger buru-buru mendorongnya kembali kepadanya Aku sudah makan Anda harus makan dengan cepat Untungnya, buburnya masih hangat Anda harus mengajari saya cara memasak Dengan begitu, saya tidak perlu mencari makanan untuk Anda dari kantin Dan saya bisa membuatkan makanan untuk Anda sendiri Petik 2 Huo Yuhao menggelengkan kepalanya tanpa ragu-ragu Tidak Wang Donger bingung saat dia berseru Mengapa tidak? Keterikatan sentimental Petik 2 Huo Yuhao menatap tangannya yang putih dan pucat dan berkata Aku tidak ingin kamu khawatir tentang hal-hal sehari-hari sama sekali Aku ingin kamu hidup seperti ratu Saya harus menjadi orang yang memasak untuk Anda setiap hari Aku akan menjagamu Aku akan menghujanimu dengan cinta Dan aku akan tetap di sisimu selamanya Petik 2 Dia mengatakan semua ini saat dia masih makan Namun, cara dia mengatakan itu sangat alami Seolah-olah semuanya telah lama terukir di tulangnya Dan dia hanya mengekspresikan segala sesuatu tanpa masalah Air mata samar mulai mengalir di mata Wang Donger yang menawan Kamu sangat baik padaku, Yuhao Huo Yuhao tertawa dan berkata Mengapa kamu menangis ketika aku bersikap baik padamu? Berhenti menangis Tidak ada gunanya mengatakan hal-hal ini Saya akan membuktikan kata-kata saya dengan tindakan Dia melenturkan lengan kanan rampingnya saat berbicara Wang Donger terkikik dan berkata Jangan lupa, kau masih raja jiwa Huo Yuhao berkata Ini tidak ada hubungannya dengan kekuatan Mentalitas adalah kuncinya Wang Donger tertawa dan berkata Jangan bicara tentang semua itu Takdir lautan Tuhan berakhir segera setelah kami pergi Heketu dan Xiao Xiao akhirnya berkumpul Mereka tidak mudah melakukannya Dan kebenarannya adalah saya dapat mengatakan Bahwa kakak senior kelima mengalami konflik di dalam Tetapi dia memilihnya pada akhirnya Apa yang ada di dalamnya jauh lebih penting daripada penampilan Kakak senior kedua mungkin agak jelek Dan dia agak terlalu berkulit gelap Tapi dia benar-benar sangat baik padanya Petik 2 Huo Yuhao tertawa dan berkata Ya, apa yang ada di dalamnya benar-benar lebih penting daripada kecantikan Anda Aku akan tetap mencintaimu bahkan jika kamu menjadi jelek di masa depan Petik 2 Wang Donger menegurnya Kaulah yang akan menjadi jelek Meskipun nadanya terdengar marah Hanya ada rasa manis dan hangat di matanya Tidak banyak cahaya di ruangan itu Dia meletakkan pipinya di tangannya dan meletakkan sikunya di atas meja Sementara dia melihat Huo Yuhao makan Saya menyelidiki situasi Wang Kiwer sedikit lagi Kekuatan jiwanya berada di sekitar peringkat 60 Yang cukup mengesankan Mengingat dia bahkan belum berusia 20 tahun Dia belum memiliki cincin jiwa ke-6nya Dan saya telah mendengar dari wakil Dekan Chai Bahwa halaman dalam akan segera mengatur perburuan binatang buas Dimana mereka akan mengumpulkan semua siswa halaman dalam di sebuah hambatan Dan menjelajah ke dalam Great Stardew Forest Saya membayangkan dia akan berpartisipasi Tidakkah Anda membutuhkan cincin jiwa ke-5 Anda untuk mata roh Anda? Mari ikut, petik 2 Huo Yuhao meliriknya dengan curiga dan berkata Ikut, untuk apa? Apakah Anda masih ingin memata-matai dia? Petik 2 Wang Donger berkata dengan tegas Saya masih merasa ada yang salah dengan dia Tetapi saya tidak bisa meletakkan jari saya di atasnya Mungkin itu hanya karena kita terlihat terlalu mirip Kita hampir merupakan salinan karbon Tidak ada salahnya untuk memantaunya sedikit lebih lama Dan saya juga ingin melihat bagaimana dia sebagai manusia Petik 2 Huo Yuhao tersenyum dan berkata Akulah yang harus tetap pergi Anda bahkan tidak membutuhkan cincin jiwa Mengapa Anda ingin pergi? Petik 2 Wang Donger terkikik dan berkata Aku harus melindungimu Kami memiliki keterampilan fusi jiwa bela diri Jadi kami akan jauh lebih aman dengan cara itu Selanjutnya, Anda adalah anggota pavilion Dewa Laut sekarang Dan Anda adalah pewaris masa depan Akademi Tidakkah seharusnya kami melindungi Anda dengan semua yang kami miliki? Saya akan mengambil risiko keselamatan saya sendiri untuk melindungi Anda Petik 2 Huo Yuhao sudah menghabiskan dua mangkuk bubur sekarang Baiklah-baiklah Selalu menyenangkan memiliki gadis cantik untuk melindungiku Kita bisa pergi Tetapi tidak mudah untuk menemukan binatang jiwa yang cocok untuk mata rohku Anda tahu betapa sulitnya untuk selalu menemukan binatang berjiwa spiritual di masa lalu Dan saya pikir kita mungkin hanya membuang-buang waktu Jiwa bela diri Ice Ultimate ku memiliki 5 cincin jiwa sekarang Dan jika aku tidak dapat menemukan cincin jiwa tipe spiritual yang cocok Ice JD Empress Scorpion mungkin hanya menjadi jiwa bela diri utama saya Jadi saya harus mencoba peruntungan saya dengan saya mata roh untuk menemukan cincin jiwa yang cocok Petik 2 Wang Donger mengangguk dan berkata Itu bukan ide yang buruk Namun, kami masih harus mencoba Persaingan akan menimpa kita dalam beberapa bulan Dan cincin jiwa lain adalah lapisan perlindungan lain Petik 2 Huo Yu Hao menyekam mulutnya Dan dengan cepat meletakkan mangkuk dan piring kembali ke dalam kotak makan siang Dia membuat gerakan setelah kamu ke Wang Donger dan berkata Wifei, naiklah ke tempat tidur untuk beristirahat Pers, pergi dan mandi Wang Donger menamparkan tangannya dan menghindarinya secepat mungkin Wajahnya yang cantik memerah Mata Huo Yu Hao berbinar dan berkata Mandi, saya akan bersih kalau begitu Dan kita bisa Petik 2 Wang Donger membentak Kalau begitu kita akan berkultivasi Saya memperingatkan Anda Jika Anda berani mengacau Jangan salahkan saya untuk apa yang terjadi selanjutnya HMPH Dia melambaikan tangan kecilnya di depan Huo Yu Hao saat dia berbicara Huo Yu Hao penuh dengan kesal Mengapa saya harus mandi jika kita ingin berkultivasi Lagi pula, kita tidak akan saling berpelukan untuk tidur Yang benar adalah, kita tidak pernah tidur bersama sejak malam itu sebelum aku pergi untuk program pertukaran Tidakkah Anda mengatakan bahwa saya harus belajar cara bersantai? Saya pikir tidak ada yang lebih santai daripada memeluk Anda untuk tidur Apakah Anda pikir kami? Petik 2 Wajah Wang Donger menghitam Dan dia membenturkan kepalanya sebelum dia berjalan menuju pintu dan berkata Aku pergi Uh, maaf, aku kacau Huo Yu Hao buru-buru meraihnya saat dia perlahan berjalan pergi Dan memberinya senyum hangat ketika dia berkata Baiklah, baiklah Anda harus bersiap-siap di tempat tidur terlebih dahulu Dan saya akan mandi sekarang Dan kemudian kita akan berkultivasi Kultivasi terlalu penting, dan setiap ons kekuatan jiwa yang kita kumpulkan akan sangat penting untuk kemenangan kita selama kompetisi Petik 2 Dia tiba-tiba bertindak seolah-olah dia memiliki rasa keadilan yang kuat Dan Wang Donger mengulurkan tangan dan menjepitnya di pinggang Huo Yu Hao tersentak dari rasa sakit dan buru-buru pergi ke kamar mandi Laki-laki mandi jauh lebih cepat daripada anak perempuan Dan Huo Yu Hao yang basah kembali ke tempat tidur setelah beberapa menit Dia selalu menggoda Wang Donger, tetapi dia tidak berani menjadi gangguan fisik Dia duduk di depannya, patuh dan berperilaku baik Dan mereka menempatkan telapak tangan mereka satu sama lain sementara kekuatan Hao Dong mulai beredar Tulang jiwa Wang Dong berkedip dengan cahaya kemasan Mengkatalisasi pemulihan kekuatan jiwa mereka Mereka sedikit resah pada awalnya Pada akhirnya, ini adalah pertama kalinya mereka berkultivasi di ranjang yang sama setelah status hubungan mereka berubah Tetapi kekuatan Hao Dong yang lembut perlahan-lahan menjadi lebih kuat Dan mereka tidak punya pilihan selain memperbaiki keadaan pikiran dan fokus pada kultivasi Tidak butuh waktu lama sebelum mereka akhirnya memasuki meditasi Fajar menyingsing, dan matahari mengintip dari ufuk timur di kejauhan Huo Yu Hao dan Wang Dong Er membuka mata mereka pada waktu yang hampir bersamaan Kekuatan jiwa melonjak dalam tubuh mereka Dan mereka berdua terkejut ketika mereka merasakan kemajuan dalam kultivasi mereka Sejak Huo Yu Hao menyatu dengan permaisuri salju Penindasan yang dia rasakan dari kecepatan kultivasi ultimate ice-nya menjadi semakin tidak jelas Kecepatan kultivasinya juga sangat ditingkatkan dengan bantuan kekuatan Hao Dong Huo Yu Hao turun dari tempat tidur terlebih dahulu dengan senyum tipis di wajahnya Dan dia memberi isyarat dengan sopan kepada Wang Dong Er untuk mengikutinya Wang Dong Er juga tersenyum dan melompat dari tempat tidur sebelum mereka berjalan menuju jendela bersama Mereka menatap ke arah timur saat mereka menunggu dengan sabar untuk dasbor ungu tiba Mereka mendengarkan simfoni panggilan burung dan suara damai alam lainnya yang berdenyut dengan kehidupan dan vitalitas Dan mereka merasakan ketenangan saat ini Aroma tanaman dan tumbuh-tumbuhan yang segar tercium di dalam Dan perasaan bersih dan segar seolah mengangkat semangat mereka Sangat nyaman Apa ada yang harus kamu lakukan hari ini? Wang Dong Er bertanya pada Huo Yu Hao Huo Yu Hao menggelengkan kepalanya dan menjawab Tidak, saya tidak Saya telah menyelesaikan materi tentang spirit kemarin Dan penatua suan telah menyimpannya di perpustakaan Saya pikir saya akan fokus pada kultivasi selama beberapa hari ke depan untuk mempersiapkan kompetisi besar Petik 2 Mereka benar-benar tidak merasakan tekanan sama sekali ketika mereka berbicara tentang kompetisi Mereka jauh lebih kuat dibandingkan dengan 5 tahun yang lalu Dan yang lainnya dari kelompok usia yang sama akan memiliki waktu yang sangat sulit menantang mereka dan 7 monster srek Huo Yu Hao dan Wang Dong telah mengklaim kejuaraan itu 5 tahun lalu Jadi wajar saja jika mereka tidak berpikir ada orang yang bisa mengancam dominasi mereka hari ini Wang Dong Er berpikir sejenak Lalu berkata, kita harus mendaftar untuk ekspedisi berburu Jika tidak, mereka mungkin meninggalkan kita, masih dalam kegelapan Petik 2 Huo Yu Hao berkata dengan lucu, kamu masih memikirkan itu? Baiklah, aku akan mendengarkanmu Mari kita cari kakak senior tertua dan yang lain sesudahnya Saya bertemu dengannya kemarin Dan dia berkata bahwa semua orang ada di sini sekarang Dan kita harus sementara mengesampingkan tanggung jawab kita di sekte Tang Semua orang harus datang bersama untuk melatih dan mempraktikan koordinasi kami Karena kami memiliki lebih banyak keterampilan jiwa sekarang daripada sebelumnya Petik 2 Baik, mereka mandi dan sarapan sebelum mereka tiba di halaman luar sekali lagi Mereka harus mencari wakil dekan Departemen Jiwa Marsial Chai Mayer untuk pendaftaran Karena dia bertanggung jawab atas ekspedisi Dan kantornya berada di Departemen Jiwa-jiwa Marsial halaman luar Apa, kalian ingin berpartisipasi dalam ekspedisi berburu ini? Chai Mayer tampak heran saat dia menatap Huo Yu Hao dan Wang Donjer Huo Yu Hao mengangguk dan berkata Din Chai, aku telah secara kebetulan memperoleh cincin jiwa kelima untuk jiwa bela diri sekunder saya Tetapi jiwa bela diri utama saya masih hanya memiliki 4 cincin jiwa Saya terutama seorang guru jiwa tipe spiritual Jadi saya ingin mengambil kesempatan ini untuk menambahkan cincin jiwa kelima Ini akan sangat bermanfaat bagi kita selama Turnamen Duel Jiwa Akademi Mahasiswi Mahasiswi Maha Tinggi Petik 2. Alice Chai Mayer terjalin erat dan dia mulai merenungkan masalah ini Huo Yu Hao tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit terkejut Dia tidak berpikir permintaannya keterlaluan sama sekali itu hanya dia dan Wang Donjer Dan dia yakin bahwa mereka tidak akan menjadi beban bagi kelompok Wang Donjer bertanya, Din Chai, apakah ekspedisi ini memiliki batasan pada jumlah orang yang diizinkan untuk berpartisipasi? Chai Mayer menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada batasan Namun, agak merepotkan jika kalian berdua ingin pergi, aku tidak bisa membuat keputusan ini Jangan lupa, Yu Hao, Penatua Suan telah secara resmi mengumumkan bahwa Anda adalah pewaris posisi Master Pavilion Dewa Laut Status Anda sekarang sangat berbeda dari sebelumnya Tidak peduli aktivitas apa yang ingin Anda ikuti, kami harus memastikan keselamatan Anda sebelum hal lain Petik 2 Huo Yu Hao akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi Jadi, Din Chai sebenarnya merasa bertentangan tentang hal itu Din Chai, akan ada begitu banyak orang yang bergerak bersama Dan semua orang adalah anggota dari halaman dalam Seharusnya tidak ada banyak risiko atau bahaya Petik 2 Chai Mayer menjawab, kamu salah ini berbahaya karena kalian semua adalah siswa dari halaman dalam Jika semua orang berasal dari halaman luar, kita hanya akan berburu binatang buas di daerah tepi hutan Gritz Tardo Akan ada peluang rendah untuk hal-hal menjadi serba salah selama ada guru yang cukup kuat memimpin kelompok Namun, ini berbeda untuk kalian Anda semua adalah cincin 5 dan 6 cincin Dan Anda semua memiliki standar tinggi untuk cincin jiwa Kita harus menjelajah lebih dalam ke hutan bintang besar Do Untuk menemukan cincin jiwa yang cocok untuk kalian Dan dalam keadaan seperti itu, bahkan guru yang bertugas tidak dapat menjamin keamanan mutlak untuk semua orang Semakin jauh kita pergi ke Gritz Tardo Forest Semakin berbahaya, aku yakin kalian berdua sadar akan hal itu Petik 2 Huo Yu Hao tidak tahu harus berkata apa lagi Akademi memperhatikan keselamatannya, jadi sulit baginya untuk menolaknya Namun, dia sebenarnya membutuhkan cincin jiwa Dan Wang Donjer masih ingin memantau dan menyelidiki Wang Kiwer Chai Mayer merenung sejenak sebelum berkata Baiklah, mari kita lakukan dengan cara ini Saya akan melaporkan ini kepada Penatua Suan setelah saya kembali ke Pulau Dewata Laut Dan itu akan baik-baik saja selama Penatua Suan setuju Lexuan memimpin grup ini, tetapi jika kalian berdua ikut serta pada akhirnya Kami mungkin harus menambahkan satu atau dua guru lagi untuk diikuti Petik 2 Mereka meninggalkan kantor Chai Mayer, dan Wang Donjer tidak bisa menahan tawa dan berkomentar Lihat, kamu sekarang VIP Akademi membuat keributan besar tentang ini, tapi ini bukan tentang aku Sudah jelas bahwa ini semua tentang Anda Petik 2 Huo Yu Hao tertawa dan berkata, jangan meremehkan dirimu sendiri Jangan lupa bahwa Anda juga pewaris Clear Sky Sack, dan Akademi harus memastikan keselamatan Anda juga Din Chai berusaha menjaga dari kejutan Kami telah ke Great Stardew Forest berkali-kali, dan jika kami tidak bertemu dengan 100 ribu tahun jiwa buas Kami pasti akan dapat melarikan diri dengan kehidupan kami dengan kultivasi kami saat ini Petik 2 Mereka kembali ke Pulau Dewa Laut, di mana mereka langsung pergi ke asrama Bebe dan Susansi Mereka bisa mendengar hirup pikuk tawa dan olok-olok begitu mereka berjalan melewati pintu Kamu harus memperlakukan semua orang, Ketu Aku ingin tahu bagaimana bunga cantik seperti Xiao Xiao bisa memilihmu Tawa tulus Susansi bisa didengar Hei Ketu tidak mundur sama sekali Itu benar, bunga cantik seperti Nanan telah memilih untuk menanam dirinya di atas tumpukan kotoran sepertimu Anda seharusnya tidak pergi dengan dia hari itu, Nanan Lihat dia, dia sangat bangga dan senang bahwa matanya hampir tumbuh ke atas kepalanya Petik 2 Susansi tergeletak di dalam ruang tamu, sementara Hei Ketu sedang duduk di kursi tidak jauh darinya, bertengkar dengannya Jiang Nanan dan Xiao Xiao sedang membersihkan kamar di sisi lain, dan mereka dengan santai mengabaikan olok-olok ketika mereka berbisik ke telinga masing-masing Kakak senior kedua, kakak senior ketiga, kakak perempuan senior keempat, kakak perempuan senior kelima Huo Yu Hao memanggil saat dia berjalan Mereka berempat memandang, tapi orang pertama yang mereka lihat adalah Wang Donger Wang Donger menghindari tatapan semua orang dan bersembunyi di belakang Huo Yu Hao Apa yang kamu lihat? Apakah anda belum pernah melihat saya sebelumnya? Petik 2 Susansi tertawa terbahak-bahak dan berkata, kami pernah melihatmu sebelumnya, tapi kami hanya mengenali Wang Dong, dan bukan Wang Donger Dari mana wanita cantik ini? Ayo keluar, biarkan aku menggodamu sedikit Ayo, petik 2 Kulitmu pasti gatal, kata Jiang Nanan saat dia menarik kain lap yang baru saja dia letakkan di punggung Susansi Susansi buru-buru tersenyum padanya dan berkata, Wang Dong telah membohongi kita begitu lama, tidakkah menurutmu dia pantas untuk digoda? Saya tidak bermaksud hal lain, anda adalah satu-satunya yang saya cintai di seluruh dunia ini Petik 2 Enyah Jiang Nanan menendangnya dengan marah, dan kemudian berputar di belakang Huo Yu Hao dan menyeret Wang Donger keluar Kamu sangat cantik, Donger Semua orang akan jatuh cinta padamu saat mereka melihatmu Mengapa kamu bersembunyi? Jiang Nanan tertawa ketika dia berbicara dengan lembut Wang Donger menurunkan kepalanya dan berkata, kamu juga mengejekku, kakak senior keempat Jiang Nanan berkata, kebenaran telah terungkap, dan kalian berdua benar-benar ditakdirkan Cinta pada akhirnya akan menang Sungguh hasil yang fantastis Anda harus bersikap baik kepada Donger kami, Yu Hao Dia sangat cantik, jika kamu tidak baik padanya, dia mungkin akan melarikan diri, dan kamu akan menyesalinya Petik 2 Huo Yu Hao hanya bisa tertawa terbahak-bahak, dan tidak mengatakan apa-apa Tidak ada jawaban yang lebih baik daripada dia hanya diam dan memberikan persetujuan diam-diam Suara Bei Bei dapat didengar dari lantai atas saat ini Itu pasti Yu Hao dan Wang Donger Baiklah, semuanya ada di sini Petik 2 Bei Bei turun dari lantai atas Dia masih berpakaian seperti biasanya, dan orang tidak bisa mengatakan apapun yang berbeda dari ekspresinya Namun, ekspresi orang lain sedikit berubah, dan ketiga pasangan itu mengurangi keintiman dan kasih sayang mereka Masih belum ada berita tentang Xiao Ya, bahkan hari ini Semua orang tahu betapa sakitnya hati Bei Bei, jadi tidak ada yang mau memprovokasi dia atau membuatnya kesal Bei Bei berjalan menuruni tangga dan datang sebelum semua orang Sudah lebih dari 2 tahun, dan kita semua akhirnya kembali bersama lagi Itu tidak mudah, kami memiliki beberapa bulan lagi sebelum kompetisi musim berikutnya akan dimulai Saya tahu kita semua sangat percaya diri, tetapi kita tidak bisa terlalu berpuas diri dan ceroboh Kita harus memandang rendah lawan kita sebagai bagian dari strategi kita Tetapi kita harus berhati-hati dengan taktik pertempuran kita Ayo, mari cari tempat untuk berolahraga sedikit Semua orang akan mengambil kesempatan ini untuk saling menunjukkan bagaimana kami telah meningkat selama bertahun-tahun Petik 2 Su San Si melompat berdiri dan berkata, aku bersama Huo Yu Hao dan Nanan Anda dapat memilih sisanya sesuka Anda Petik 2 Kedua keajaiban yang sama-sama memiliki reputasi ini akan memimpin satu tim masing-masing selama setiap sesi sparring mereka Su San Si tidak lupa membuat langkah pertama untuk menang Iverion telah melihat penampilan kehebatan Huo Yu Hao selama takdir Sigat Dan spirit ice-nya secara alami memberikan dukungan yang sangat hebat Ada atau tidak adanya dukungan Huo Yu Hao akan menentukan pihak mana yang akan memenangkan pertarungan Bebe membentak, kamu pikir kamu pintar? Ayo pergi, kita akan membicarakannya nanti Petik 2 Para siswa halaman dalam memiliki tempat khusus untuk pertandingan tanding, mereka tidak harus pergi ke halaman luar Mereka tidak mungkin berlomba-lomba dengan siswa halaman luar untuk tempat sparring Tempat halaman dalam untuk latihan pertempuran terletak di sebuah bukit yang tingginya kira-kira 100 meter, dekat sisi timur Pulau Dewa Laut Bagian atas bukit ini sepertinya telah dicukur dan diratakan Selain pavilion Dewa Laut itu sendiri, ini adalah lokasi tertinggi di seluruh Pulau Dewa Laut Ada sebidang tanah datar tak beraturan di puncak bukit yang berdiameter sekitar 100 meter Granit tangguh namun tidak merata dengan daya tahan memukau diletakkan di atas tanah Itu terhubung ke bukit itu sendiri, dan lantai itu sangat tangguh Halaman dalam memiliki aturannya sendiri Jika arena sparring halaman dalam rusak atau hancur, siapapun yang melakukannya akan bertanggung jawab untuk mendapatkan lebih banyak granit dan memperbaikinya Untuk alasan ini, para siswa halaman dalam cukup berhati-hati ketika mereka bertanding di daerah ini Dan mereka biasanya hanya datang ke tempat ini untuk menguji atau menunjukkan keterampilan jiwa baru Semua orang lebih suka meninggalkan kota jika mereka ingin berdebat dengan benar Terima kasih telah menonton!